Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Kelly Hunter Alhamdulillah teman-teman siang hari ini saya udah di ya sawah-sawah kayak gini ngadem ini guys niup eh lagi memantau pergerakan tekukur karena saya berangkatnya agak siang nih jadi bingung mau kemana yang jelas di depan saya ini adalah spot tekukur biasanya buat hinggap cuman kalau saya di bawahnya itu enggak kelihatan ya oke eh di video ini sangat spesial temen-temen ya temen-temen lihat di samping saya ini udah yes ya saya hari ini bawa unit yang berbeda ini adalah unit pocap bulpup yang udah cancel kokangnya itu udah kokang depan ya jadi udah kayak kayak ya model model sekarang lah ya kokangnya udah disini magazine ada seperti itulah temen-temen ini bocap 460cc dan eh saya mau ngenalin ke temen-temen ini silincer atau program udah 38 ini panjangnya 15 cm ini buatan saya sendiri ya dan ini juga adalah pesanan dari temen saya dia pengen od38 pendek tadinya saya eh hanya punya bahan od30 ya temen-temen yang biasanya saya pakai di ukliknya dan sekarang udah pada jadi udah siap jual eh saya betulnya belum pernah pakai perdam od38 ya karena menurut saya terlalu gede gitu ya wagu aja aneh gitu tapi setelah saya cobain saya pasangin disini ternyata saya benar-benar tertarik banget jadi saya bikin beberapa unit perdam od38 karena saya juga kepengen satunya buat saya taruh disini mungkin karena dari memang unitnya yang terlihat gede tabungnya gede serombongnya juga udah 22 ditambah ini od38 pendek itu kesannya itu joss banget ya ini unit juga pendek banget sih dari larasnya aja cuman sekitar 55 cm itu udah termasuk ke chambernya juga ditambah chamber mungkin sekitar 15 cm ya kurang lebih panjangnya ini unit 80-an lah 80 kalau sampai ini jadi smeter di baratnya lah smeter atau smeter kurang oke untuk bobotnya juga ya lumayan karena saya full aksesoris ya tripod ada rel udah dibagiin bobot tambahin apa namanya sistem lagi trigger mountingnya ini berat mountingnya top banget ini mounting nih terus teleskopnya sama aksesoris ini juga GoPro mounting HP perdam itu jadi terasa berat mungkin ada tiga setengah kilo atau empat kiloan mungkin tapi ya nggak tahu udah kalau ditimbang saya cuman kira-kira aja hari ini saya random aja mau shot apa aja orang angin saya bawa juga buat tinggal sekitar 1900 ini unit masih non-regul tapi masih cukup oke lah untuk air sekitar berburu aja nanti kapan-kapan kita oprek ya oke eh ada biawak sikat garangan sikat tekukur juga hajar ajalah pokoknya sedapetnya aja di kita review dulu pertanya ini dalamnya saya bikin dua sekat jadi ada tiga ruang perdam karena temen saya senengnya yang dua sekat aja jadi bilang seperti itu jadi ini sistemnya udah jadrat semua cuman ini udah saya kencangin kalau diputar pakai tangan agak susah saya kemarin ngencanginnya pakai tang buaya itu biar gitu apalagi yang belakang kalau belakang kan kita ngencengin juga ke sini ya jadi kita ngencengin ke sini otomatis dia juga ikut genceng ke ini ya sambungan ya kalau dibuka pakai tangan tersusah bagusnya seperti itu sih biar benar-benar presisi dan juga kuat ya oke gitu aja oh ya untuk tes suara mungkin ya langsung aja di sini ya eh ini micnya saya taruh mana saya taruh sini aja ya oke bismillah kekukur pada terbang bebek di samping pada lari jadi bebek ada yang lagi apa diumbar gitu lah setelahnya pada lari itu kekukur pada muter-muter aduh kayak petasan di sawah malah sudah kita pasang lagi semoga tadi kedengeran dengan jelas ya kayak petasan loh inget zaman-zaman lebaran gitu kan ya bikin petasan suaranya kayak gitu ya mirip banget sama petasan itu apa yang dari pralon spirtus itu ya biasanya anak-anak kecil mainannya kayak gitu oke connect kan ya halus suaranya cuy halus dan ya enggak denger lah kalau tepukur jarak 30-40 meter itu kayaknya denger juga skill tadi itu bebek tepukur disono disono terhadap jadi pada pagi lah luput ini guys ngetes disini tapi gapapa buat teman-teman biar tahu hasilnya kayak apa mungkin temen-temen penasaran cuman kalau untuk mengukur apa namanya dari mungkin ada dari aplikasi untuk mengukur tingkat kekerasan dari berdamnya ini atau mungkin ada alatnya semacam krono kayak gitu kayaknya ada saya pernah lihat cuman saya nggak punya jadi ya ngetesnya kayak gini aja jadi buat teman-teman yang mau pesen bisa udah ready mau D38 mau D30 ada mau knockdown mau enggak juga bisa tapi bagiannya beda-beda tergantung apa bahan aja sih kalau saya bahannya yang dibutuhin makin panjang ya harganya agak beda gitu kan karena memakan bahan yang cukup banyak ya gitu aja kita langsung let's go jalan-jalan nantai aja karena video ini nge-review program aja oke mantap selamat menikmati sampai jumpa oke teman-teman ada satu ekor burung terukur kita coba shoot Bismillahirrahmanirrahim mantap langsung jatuh guys josh gandosh yuk kita langsung ambil aja oke teman-teman kita masuk kita coba ambil ini poin pertama jadi perkenaannya cukup telak kita tahu ini pohonnya yang mana sebentar bisa cari dulu masa iya bisa aja masuk disini tadi jatuhnya ulul ulul alhamdulillah ketemu wih mantap saya ambil cash oke ini satu ekor terukur tadi ini ini tutup rampingnya Bismillah ini saya nyagung dari luar ini saya nyagung dari luar jadi udah satu ekor lagi ya belum saya ambil ini saya lagi pikat lagi nanti kalau gak keluar keluar kita langsung ambil oke teman-teman alhamdulillah ini sudah di lokasi jadi pas masuk ada pergerakan satu ekor biawak lagi cuman gak belum sempat lihat biawaknya ini kita cari dulu tekukurnya udah di bawah pohonnya ini sih udah si sebelah setan kan tak ada biawak lagi mana ini bentar sepertinya di sekitar sini nih gimana sih oh itu tuh ini empat gas oke itu tuh kuria mantap saya ambil dulu ini ini sepertinya terima kasih hai 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 Oke teman-teman tadi saya shoot dari sebelah ke sana dan tadi tukurnya hingga di atas sini nih terlihat sepertinya terakhir kesana kita coba cari kali aja ketemu itu keras banget suaranya itu udah waktu itu kamu guys Alhamdulillah terus Alhamdulillah nambah lagi point nya waduh hai 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 semua bubbar tetap Hai jatuh guys oke alhamdulillah teman-teman hari ini udah jam 1 lebih mungkin saya mau pamit mundur diri untuk balik jadi udah poin cukup nanti saya goreng aja di rumah karena nanti sore juga saya ada urusan waktunya cukup terbatas ya teman-teman mohon maaf mungkin minggu depan lah kita masak-masak di lokasi hunting nanti kita nyari-nyari mandar aja ke pesisir karena ini udah musim kemarau jadi semoga aja tambahnya udah pada kering dan mandarnya pada ngumpul ya insyaallah next hari-hari sabtu kita gas ke laut tadi tepukurnya udah saya bawa ke motor biar gak ribet poin beberapa ekor alhamdulillah cukup lah nanti buat digoreng buat ngemil di rumah dan mungkin sekian aja video buru-buru hari ini video hari ini juga fokusnya untuk review aja buat teman-teman yang mau apa namanya pesen bisa nanti cek kolom deskripsi nanti saya cantumin nomor WA ya teman-teman oh iya buat teman-teman yang pengen custom buat bullpup kemarin sepertinya banyak yang tanya di kolom komentar itu udah ready ya teman-teman kalau teman-teman mau custom kirim aja unitnya nanti WA aja di kolom deskripsi saya kasih nomor WA saya oke mungkin gitu aja buat teman-teman yang ada di ada pertanyaan atau ada saran dan lain-lain silahkan nanti cantumin aja di kolom komentar ya teman-teman oke saya Galiantar pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati